Selanjutnya ya, ini ada viral seorang tenaga kerja Indonesia asal Banten Ini meminta dipulangkan dari Arab Saudi pemirsa Karena perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga majikannya Video yang anda saksikan ini diketahui adalah sosok tenaga kerja wanita Warga Karangantu, kota Serang, Banten yang beredar di jagad media sosial Berisi permintaan tolong kepada Presiden Joko Widodo agar dirinya segera dipulangkan ke Indonesia Korban ini merupakan, masuk kami TKW ini merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ya Pasalnya visa miliknya adalah visa kunjungan bukan sebagai pekerja Nah dirinya mengaku mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga majikan selama bekerja sebagai ART Sementara itu pihak keluarga membenarkan jika korban sudah lama bekerja di Arab Saudi Dan saat diberangkatkan menggunakan jasa agensi paru Keluarga sendiri terkejut mendengar kabar itu dan berharap adiknya itu bisa dipulangkan ke Indonesia Masih saja ada kasus ya Ini tenaga kerja Indonesia atau PMI sekarang namanya Pekerja Migran Indonesia yang juga meminta dipulangkan oleh pemerintah Karena mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di tempat kerjanya itu di wilayah Arab Saudi Perlu diinvestigasi apakah benar yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui bahwa dia akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja Karena kan visa yang didapatkan adalah visa kunjungan Atau mungkin visa selayaknya orang masuk ke sebuah negara untuk melakukan kunjungan wisata Dan ini juga sudah menjadi perhatian dari Menko Pohlukam ya, Mahfud MD yang menyatakan bahwa terus Mengecarkan dari kasus TPPO, perdagangan orang Yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri terkait warga negara Indonesia